Pernah kalian berpikir, kenapa ruang angkasa terlihat sangat gelap, padahal ada banyak bintang dan galaksi yang ada di alam semesta? Kita juga sering melihat di berbagai foto para astronot, bahwa wilayah luar angkasa sangat gelap dan berwarna hitam. Padahal seperti yang kita ketahui, warna hitam biasanya menandakan tidak ada cahaya, sedangkan bintang adalah benda yang memancarkan cahaya. Banyak juga orang yang berpikiran hal ini karena ruang angkasa itu hoax. Kalau ada suatu hal yang tidak kita mengerti, bukan berarti suatu hal tersebut tidak benar. Di video kali ini, kita akan pahami kenapa ruang angkasa terlihat gelap. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, biar kamu dapat info video terbaru dari Ilmunesia. Luar angkasa sangatlah luas. Ada sangat banyak bintang yang jumlahnya tidak terhitung. Jika di logika bintang yang segitu banyaknya, mereka harusnya dapat memancarkan cahaya yang membuat luar angkasa menjadi terang. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Sekarang kalian pahami, kenapa laut dan langit berwarna biru? Warna biru di langit dan laut terjadi karena cahaya menghantar molekul-molekul di atmosfer bumi dan menyebar ke segala arah. Warna biru pada siang hari terjadi dari hasil proses hamburan cahaya. Nah, ketika di bulan maupun stasiun luar angkasa internasional atau ISS, tidak ada molekul atmosfer yang ditabrak oleh cahaya matahari. Akibatnya kita akan melihat warna hitam. Berbeda dengan yang ada di bumi yang memiliki molekul yang dapat memantulkan cahaya, sehingga bintang dapat dilihat oleh mata kita. Mudahnya kita analogikan saja. Kita menyalakan senter ke arah lorong yang gelap, jauh dan tidak ada penghalang. Maka dapat dipastikan cahaya tidak akan terlihat. Lalu coba kalian arahkan cahaya senter ke arah tembok, baru cahaya akan terlihat. Cahaya bergerak lurus dan baru akan terlihat jika ada benda yang memantulkannya. Lalu, pertanyaan yang lebih sulit adalah, mengapa meski banyak bintang, luar angkasa tetap berwarna hitam? Jagat raya ini bukan tua tanpa batas, melainkan memiliki usia yaitu 15 miliar tahun. Ini berarti bahwa kita hanya bisa melihat objek sejauh jarak cahaya yang dapat ditempuh dalam 15 miliar tahun saja. Akibatnya, cahaya bintang yang lebih jauh dari itu tidak bisa mencapai kita, sehingga tidak akan membuat luar angkasa menjadi cerah sepenuhnya. Kita tidak mungkin melihat bintang di seluruh alam semesta. Itu karena banyak bintang yang usianya belum cukup untuk mencapai lokasi kita saat ini. Tanpa kita sadari, bintang-bintang yang kita lihat setiap malam adalah cahaya bintang ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu yang baru sampai ke bumi dan terlihat oleh kita. Bahkan kita tidak pernah tahu keadaan bintang yang memancarkan cahaya tersebut sekarang ini masih hidup atau sudah mati. Karena yang kita lihat adalah cahayanya saja yang terus meluncur dari jutaan tahun yang lalu. Nah, sekian pembahasan video kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton!